Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat kineria viral? Kali ini kita akan membuat bunga lavender dari sedotan plastik Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Supaya kamu bisa lihat video-video berikutnya Oke, ini bahan-bahannya kita ada isolasi, kemudian ada gunting, ini kawat halus Kemudian 3 pipet plastik berbeda warna Ini saya gunakan warna hijau tua untuk daun, hijau muda untuk batang, dan pinknya untuk bunga Nah, kali ini kita akan membuat bunga lavender seperti ini ya Oke, pertama-tama kita masukkan kawat ke sedotan yang berwarna pink untuk bunganya Oke, seperti itu, kemudian kita gunting Ya, gunting kecil-kecil, sesuai dengan selera Ini kita gunting tidak akan putus, karena ada penghalang kawatnya ya Jadi memudahkan kita menggunting dengan tidak putus Kita ukur saja satu telunjuk, sudah cukup Kemudian kita putar seperti ini Oke, kita padatkan Oke, kita putar seperti ini Oke, mengelinding Nah, membentuk bunga lavender ya Nah, di ujungnya Di ujungnya kita pepetkan saja, kemudian kita isolasi Kamu juga bisa menggunakan lem atau double tip Nah, ini kita gunakan isolasi saja Oke, seperti ini Nah, saya lingkarkan seperti ini Supaya kuat ya Nah, setelah itu Nah, bunganya sudah jadi nih Sudah kan Nah, kita ambil batang Pipet yang berwarna hijau Agak mudah Nah, kemudian ini saya lipat dua saja Ujungnya Supaya kita bisa masukkan ke dalam pipet batang Nah, kita rapikan Masuk ya Oke Setelah rapi seperti ini Ini sudah Sudah jadi batang dan bunga Nah, ini untuk daun Kita ada pipet warna hijau agak tua Lebih tua dari batang ya Ini kita lipat dua dulu Seperti ini Kita gunting Nah, kemudian kita lipat dua lagi Oke, kita gunting Nah, kemudian satunya juga kita lipat dua Kita gunting Jadi, dia ada empat bagian ya Nah, untuk menjadi sebuah daun Nah, tidak sampai pangkal ujung ya Agak di tepi sedikit Sampai di tepi sedikit Kita gunting menyerong seperti ini Tapi jangan sampai terputus Oke, seperti ini Nah, kita gunting Ya, dari tepi ke tepi Tapi tidak tepi sekali ya Kita sisakan Sedikit supaya dia tidak terputus Nah, nanti kita ada Delapan buah daun Nah, seperti ini Nah, setelah ini Kita masukkan ke dalam batangnya ya Celah itu kita masukkan ke dalam batangnya Oke, kita masukkan seperti ini Nah, kita masukkan dulu di sisi kiri Seperti ini Kalau sudah kita masukkan di sisi kiri Nah, berikutnya kita masukkan di sisi kanan Nah, kemudian kita masukkan lagi di sisi kanan Sampai seterusnya ya Selang-seling sebanyak Delapan buah daun Oke Mudah ya teman-teman Nah, ini kita masukkan Sampai daun ke delapan ya Nah, sudah jadi Nah, tapi Ini tinggal kita mengkar-mengkarkan saja daunnya Supaya nampak daun seperti ini Supaya dia kuat Kita isolasi saja yang di bawah Sedikit saja kita isolasi Supaya dia tidak turun ke bawah ya Oke Wow Nah, ini bunga kita sudah jadi Terima kasih Selamat mencoba